Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka mengklarifikasi terkait pertemuan yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPD asal Bangka Blitung, Alexander Franciscus, dengan para kades yang ada di Kabupaten Bangka di aula Hotel ST12 Sungai Liat beberapa waktu yang lalu. Klarifikasi ini untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD tersebut. Terkait pertemuan yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPD asal Bangka Blitung, Alexander Franciscus, dengan para kades yang ada di Kabupaten Bangka di aula Hotel ST12 Sungai Liat beberapa waktu yang lalu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka, Corey Isan, membenarkan pihaknya telah memanggil Alexander Franciscus, beserta Saiful Anwar selaku Sekretaris APDESI Kabupaten Bangka terkait pertemuan yang dilakukan di aula Hotel ST12 belum lama ini. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bangka juga telah mengklarifikasi belasan kepala desa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ini yang jelas kita masih melakukan klarifikasi. Yang jelas di sini kita melihat apakah ada yang sekarang dalam tahap dugaan pelanggaran. Kan begitu kan masih dalam tahap dugaan bahwa seperti yang diberitakan bahwa calon anggota DPD ada pertemuan dengan kades. Nah ini yang sedang kita gali ini sekarang. Makanya kita lakukan klarifikasi itu. Dan klarifikasi ini ada beberapa pihak yang kita coba. Coba klarifikasi agar dugaan ini menjadi terang-benerang. Arahnya kemana, nanti kita lihat dalam prosesnya nanti. Dalam pertemuan ini, pihak Sekretaris AP DESI Kabupaten Bangka dan Alexander Franciscus berdali pertemuan sebagai bentuk perkenalan dan penyerap aspirasi dari seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bangka. Kedua belah pihak menyangkal pertemuan sebagai bentuk memberi dukungan kepada calon DPD asal Bangka Blituk. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Blituk, Endang Kurniawan, AIN News melapor.